Intro Sejak audisi dimulai pada tanggal 22 Oktober hingga ditutup 5 Desember 2020 telah terjaring sebanyak 65 partisipan Lomba Cipta Lagu Blancasel Pengumuman 5 besar finalis nantinya akan secara live ditampilkan di Grand Final Lomba Cipta Lagu Blancasel pada tanggal 23 Desember 2020 Sejak audisi dimulai pada tanggal 22 Oktober hingga ditutup 5 Desember 2020 telah terjaring sebanyak 65 partisipan Lomba Cipta Lagu Blancasel atau CLBK Pengumuman 5 besar finalis nantinya akan secara live ditampilkan di Grand Final Lomba CLBK pada tanggal 23 Desember 2020 Namun sebelumnya telah dilakukan pencurian di Aula Lantai 7 Kantor Pusat Bangkasel yang disiarkan secara live di Instagram at Bangkasel serta kanal media sosial Banjarmasinpost Instagram Facebook One Youtube pada tanggal 15 Desember 2020 Setelah itu pengumuman dibuka oleh Direktur Utama Bangkasel Agus Syabarudin di Aula Kantor Pusat Lantai 7 Bangkasel disiarkan live via Instagram at Bangkasel Jumat 18 Desember 2020 Turut berhadir Direktur Operasional One Direktur Kepatuan Bangkasel Ahmad Patria Putra One EGK Prasetya Head of Business Group Parudin One Head of Sporting Group Mitra Dama Yanti Besta Bubuan Dewan Juri Lomba CLBK yang terdiri dari Susam Widianto Selaku praktisi One Akademisi Musik Helda Yanti selaku penyanyi senior sekaligus founder One Leader LNF Ideologi selaku sutradara One Film Maker serta Sturyadi selaku kepala depisi Kopores Sekretari Bangkasel Dan sambutannya Agus Syabarudin merasa bersyukur dan bangga atas besarnya antusiasme warga yang berpartisipasi dalam lomba CLBK ini Agus Syabarudin berharap acara ini menjadi salah satu wujud nyata Bangkasel sebagai bank pembangunan daerah Selain berperan dalam mendukung pembangunan daerah juga turut berupaya menumbuh kembangkan kreativitas warga Banua Kalimantan Selatan khususnya di bidang seni Agus Syabarudin pun mengingatkan bubuhan partisipan dapat terus berkarya ke depannya agar Banua ini banyak melahirkan ide-ide inovatif Agus Syabarudin menegaskan gelaran lomba cipta lagu Bangkasel ini luar biasa karena dapat menarik antusiasme yang besar bagi bubuhan pegiat seni karena hanya di Kalimantan Selatan namun dari luar provinsi sehingga dipilihlah bubuhan juri yang profesional yang kompeten supaya nantinya dapat menentukan juara yang memang layak yang terbaik Menurut Agus Syabarudin penilaian lomba cipta lagu Bangkasel antara lain meliputi harmonisasi musik yang bagus Wan kesesuaian lirik dengan tagline Bangkasel Dalam kesempatan ini Susam Widianto seseorang perwakilan Dewan Juri mengumumkan lima besar finalis yaitu Hani Wan Abi nomor urut peserta 28 Jeb nomor urut peserta 52 Nahab nomor urut peserta 34 The Friend Band nomor urut peserta 29 Wan Widya Angela nomor urut peserta 15 Kelima finalis tersebut nantinya akan tampil secara langsung dihadapan bubuan juri wan tamu undangan dalam acara grand final untuk memperebutkan juara Dalam grand final nanti juga akan diumumkan juara video terbaik wan juara favorit Kegiatan pun akan disenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan Agus Syabarudin menambahkan secara khusus manajemen Bangkasel memberikan apresiasi terhadap peserta yang masuk dalam kriteria tertentu antara lain CLBK terunik terdiginik atau digital wan etnik wan terbang kasel Hadiahnya berupa emone dari Bangkasel Sementara itu gelaran grand final nantinya akan disenggarakan di Santai Full NKP Merkur Hotel 23 Desember 2020 dan akan disiarkan live di Instagram Bangkasel sehingga selalu ikuti Instagram at Bangkasel Bangkasel Setia Melayani Melaju bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih.